Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 174 sampai 176. Nah, ini dia. Bekerjalah dalam kelompok. Sekarang, tulis ulang penjelasan yang diberikan oleh masing-masing pelajar di dalam satu paragraf dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Nah, ini petunjuknya. Ini dia. Jadi, tugas kita ini berdasarkan pada hasil mendengarkan dari guru yang disampaikan pada video kemarin. Nah, yang seperti ini. Nah, nanti kita kerjakan. Kita baca dulu petunjuknya. Untuk menyelesaikan masing-masing kalimat, nyatakan alasan atau hasil dari kenyataan atau fakta-fakta yang dinyatakan pada petunjuk. Ya, petunjuknya ini ya. Seperti katakan tadi. Ini petunjuknya. Nah, kamu sambung kalimat ini. Tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar juga. Ketika menulis, ucapkan kalimat. Kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya pada guru. Beberapa contoh telah dikerjakan. Nah, pertama salin contoh itu dan pelajari dengan baik-baik. Nah, saya sudah membuatkan nah, seperti itu. Dan kita bandingkan dengan nah, ini dia. Nah, ini si Udin yang pertama. Nah, Udin plusnya. Udin explanation ya. Penjelasan si Udin. Pada hari kemerdekaan, kota si Udin memenangkan penghargaan Adipura. Kenapa? Karena, nah ini dia. ya, ya. Di, ini, Aorton got Adipura Award. Nah, kenapa dia dapat? Cleanest town in the province. Nah, ini dia. Because, it is the cleanest town in the province. Nah, lanjut. Before, ya, the people did not care. sehingga masyarakat tidak peduli. Sehingga, it was dirty. So, it was dirty and messy. Nah, ini dirty and messy. Nah, because, ini kebalikannya ya. Nah, now, ya, it is clean and beautiful because, nah, the people, ini kebalikan lagi, the government because the government and the people, ini ya, have been working hard together. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke Dayu lagi. Mana dia? Nah, ini dia. Ini si Dayu. Nah, before, there were not many trees, so, it was hot and dry. Nah, before, there was not many trees, so, nah, ini dibalikan, sama saja artinya, the town, ya, it was hot and dry. Nah, but, but, it is clean and green now. But, mana dia? Nah, ini dia. It is clean and green now, ya, because, karena, nah, three years ago, ya, tiga tahun yang lalu, wali kota kami, me-launching, atau menjalankan sebuah program untuk membersihkan kota dan menanam pepohonan. Nah, ini dia. Nah, wali kota, me-launching programnya. Nah, lanjut, masing-masing, setiap orang di kota itu bahagia atau senang untuk berpartisipasi pada program tersebut. Karena, nah, ini dia. Plan, ya, the government, plan the program, program together. Nah, the government, ya, it is because, ya, ini because, because government merencanakan program tersebut bersama-sama dengan mereka atau masyarakat, ya, sekarang kita lanjut pada yang si Siti lagi. Nah, ini dia. Kita lanjut saja, langsung saja sini ya. people can separate, ya, mana dia? Nah, people can separate the wet wash from the dry wash dry wash because, nah, every house, every house, has two small rubies beans. Nah, nah, kita langsung saja di sini, because, every house has two small rubies beans. nah, nah, langsung, langsung, eh, one for the wet wash and one for the dry dry wash. Nah, itu dia. lanjut, rubies beans in every house are never smelly. Tidak pernah berbau, berbau busuk, ya. Nah, karena, nah, karena apa? Karena selalu diambil. the rubies bean every house never smelly because some rubies men, rubies men, ya, nah, mengambil come to collect the rubies every two days. nah, itu dia. There are many rubies beans around the town. Sehingga, nah, nah, sehingga orang-orang, nah, ini dia kan, many rubies beans in the street. Nah, many rubies beans in the park, sehingga orang tidak liter, ya, tidak buang sampah sembarangan. sehingga, rubies beans around the town, so, people do not liter. Nah, itu dia. Nah, lanjut ke Udin lagi. Nah, ini si Udin. The government telah memperbaiki lantai dan tempat berjalan kaki di pasar induk, Pasar induk. Lanjut, sehingga, nah, so, it is clean and TD now. Nah, ini dia. The big market is clean and TD now because government has fixed the floors and the pavement. The toilet do not smell because some people clean the toilets regularly karena the toilet do not smell because there there are some people clean the toilets regularly and there and there and and there also have a lot of water nah and also have a lot water there nah itu dia the shop look new and shiny ya tokonya kelihatan baru dan mengkilap karena the owners of the shops have painted them ya sudah mengecat ulangnya mengucat mengecat ulang tokonya nah lanjut kepada penjelasan si Benny nah ini dia the reverse ya sungai dan selokan di kota dibersihkan secara teratur nah so there is that much rubbish in them the streets and pavement in the neighborhood are clean because every family sweep the area in front of and around their houses every day ya lanjut the dishes selokan di di perumahan bersih karena nah every family clean the dishes near their houses regularly nah ini dia clean and the dishes they also clean the dishes near their houses regularly nah lanjut kepada penjelasan selina ini cluenya there are parks banyak taman dan taman-taman bermain di sekitar kota sehingga nah many children play there every afternoon with their family families ya afternoon with their families nah itu dia many people enjoy their weekend ya banyak orang menikmati akhir minggu mereka berkendara dengan sepeda mereka karena nah there is a bicycle path along the sides of the big river ya there is ada because there is a bicycle path along the sides of the big river nah itulah terjemahan dari alaman 174 sampai 175 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa